Intro Tepat pada Rabu 9 Agustus 2023, Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Paul Purnawira Dr. Andes Paulus Waterpower MSI dalam acara Coffee Morning Persiapan Pemilu Tahun 2024 dan Percepatan Penanganan Stunting di Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan di Lobby Kantor Gubernur Papua Barat berkesempatan menyerahkan bantuan uang senilai Rp10 miliar kepada pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, Rp5 miliar kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat, Rp10 miliar kepada Kepolisian Daerah Papua Barat, Rp10 miliar kepada pihak Kodam Kasuari, Rp1 miliar lebih kepada pihak Komunitas Intelijen Daerah Papua Barat, Rp1 miliar kepada pihak Badan Narkotika Nasional Papua Barat, Rp2 miliar kepada pihak Pengadilan Tinggi Negeri Papua Barat, Rp5 miliar kepada Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Rp1 miliar kepada Pengadilan Tinggi Agama Manokwari, Rp2 miliar kepada pihak Fasarkan TNI Angkatan Laut Manokwari, dan Rp50 miliar kepada pihak Pemda Kabupaten Manokwari. Dalam semputannya, penjabat gubernur Waterpom menyampaikan dua hal yang menjadi sharing informasi, yaitu pemiliu tahun 2024, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim yang menjadi kebijakan negara, kebijakan pemimpin negara, dan kebijakan pemerintah provinsi Papua Barat, serta komitmen bersama untuk kepentingan daerah Papua Barat ke depan. Tidak hanya itu kata penjabat gubernur, bahwa pihak pemerintah juga memberikan bantuan hibah kepada Forko Bimda yang sudah teranggarkan oleh pemerintah provinsi Papua Barat. Ya, pemilu, pemilu keadaan yang terdatang, itu merupakan sebuah kewajiban kita untuk membiayainya. Bapak Menteri Dalam Negeri memberikan syarat untuk tahun kini, untuk penyelenggara kita bantu 40 persen. Nanti 60 persen, kalau ingat. Tahun depan, ini tahun depan, kira-kira begini, jadi Bapak Ketukapio jangan emosi dulu. Bapak Ketukapio jangan emosi dulu. Nah itu termasuk nanti untuk teman-teman keamanan dalam rangka pengamanan itu akan dianggarkan di tahun yang akan datang. Namun demikian, dalam rangka mendukung operasionalisasi teman-teman, yang kalau bisa kita akan mendir, kita akan akan mendir untuk memperlancar sebuah kegiatan-kegiatan pelayanan kepada peseratan kita. Tim Survei Kesehatan Indonesia akan melaksanakan survei kesehatan tentang stunting dan kemiskinan ekstrim selama kurang lebih 50 hari, terhitung tanggal 12 Agustus hingga 22 Oktober di wilayah Papua Parat. Untuk itu, kami meminta dukungan dari aparat tingkat kabupaten dan kampung untuk melakukan pendampingan selama proses pengambilan data. Sebentar lagi, tim Survei Kesehatan Indonesia akan ke Papua Parat untuk melakukan survei. kurang lebih 50 hari, 50 hari, melalui tanggal 12 Agustus sampai dengan 2 Oktober, kurang lebih 50 hari, itu akan melakukan survei, survei kesehatan tentang stunting dan kemiskinan ekstrim di wilayah kita. Mohon nanti dengan masyarakat Bapak Kasdam dan Jajaran, Bapak Kapolda dan Jajaran, nanti teman-teman insta-nya terkait lain juga ikut membantu untuk mengawasi juga kehadiran tim ini. Terut hadir dalam Coffee Morning persiapan pemilu tahun 2024 dan percepatan penanganan stunting tersebut, berkopimda Provinsi Papua Barat serta tamu undangan lainnya. Dari Manakuari, Media Diskom Info Papua Barat melaporkan.